Usai memberikan penghargaan jasar kepada sejumplah pihak di Gedung Radhika Bakti Praja Selasa Siang, Genjar Pranowo mengatakan pemerintah harus berhati-hati terkait kebijakan impor beras. Apalagi Presiden belum lama ini mendapatkan penghargaan ketahanan pangan dari International Research Institute. Penghargaan ini diberikan atas kepada sila sistem ketahanan pangan Indonesia dalam hal suas sembada beras. Diakuinya menjelang akhir tahun, memang biasanya stok beras menurun. Namun Genjar meminta pemerintah untuk menghitung jadwal tanam dan panen petani agar saat beras impor datang, tidak bertepatan dengan panen petani sehingga tidak mengakibatkan harga beras anculok. Ini saya berharap betul untuk hati-hati. Yang pertama, kemarin Presiden habis mendapatkan penghargaan bahwa kita punya ketahanan pangan yang luar biasa di Repau. Yang kedua, di akhir-akhir tahun semacam ini biasanya terjadi stok yang memang short. Maka saya minta agar pusat betul-betul memberikan informasi yang cukup komplit. Hitung juga, ketika petani hari ini menanam, pertimbangkanlah jerefaya mereka. Jangan sampai nanti beras impornya masuk, petani pas panen dan hargan jatuh. Saat ini petani tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi 100 persen. Tak hanya itu, harga obat pertanian juga tidaklah murah. Oleh karena itu, Genjar berharap adanya jaminan harga hasil panen dari petani agar petani secatera. Terima kasih sudah menonton!